Halo lor, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam lor. Jumpa lagi bersama saya, Ending Adrino in the house. Dan sekarang saya mulai ngecat lagi. Dan kali ini saya akan memvideokan ngecat warna ungu menggunakan dasaran hitam ya lor, ya. Jadi, saksikan terus videonya. Kita pemanasan dulu buat yang polos-polos, oke lor? Ya, ini ada kacang lor. Mbak rondo, tupu kandang, rana segok, mangane kacang. Ujung ini nesu lor. Simak terus. Baiklah, hari ini kita akan mencampurkan warna hitamnya dengan menggunakan thinner ND. Di sini saya campurkan perbandingannya adalah 1 banding 1. 1 cat dan 1 thinner. Bisa juga kalau mau lebih encar lagi, ditambah sedikit lagi thinnernya, biar nanti sekali kinyis-kinyis. Kita semprotkan pada media yang sebelumnya sudah diepoksi dan sudah kering tentunya. Jadi, kita akan menyemprotkannya secara merata ya lor ya. Pertama, tipis-tipis dulu, lalu hajar. Yang kedua, langsung tebal, tidak apa-apa. Lalu, dijaga supaya tidak dilewer ya lor ya. Be careful hati-hati. Pengecatan dilakukan secara perlahan dan pasti. Jadi, perhatikan setiap bagian lekuk-lekuk jangan sampai kelupaan tidak dicat. Karena kadang biasanya ada bagian yang nyelempit-nyelempit itu lupa, tidak kena cat. Seperti biasa ya lor ya. Kalau dalam mengecat itu, jangan mengecat secara acak-acakan. Tetapi, lakukanlah dengan secara konstan, continue, berkelanjutan. Apa nih? Stabil. Hati-hati ya lor ya. Jadi, itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, berikutnya setelah cat hitamnya kering, kita akan mencampurkan lembayung ungu. Atau, di sini, mutiara lembayung. Yang warnanya ungu ya lor ya. Di sini, saya pakai perbandingan satu, satu setengah. Biar agak encer aja. Bersihkan dulu permukaan yang akan dicat, biar terbebas dari debu-debu jalanan. Kita akan semprotkan tipis-tipis. Ini saya kabut-kabut dulu. Karena saya ingin ada efek nanti antara gelap dan ungunya agak terlihat ya lor ya. Jadi, saya semprotnya tipis-tipis dulu. Seperti ini penampakannya ya lor ya. Jadi, akan ada perbedaan warna. Setiap lekukan-lekukan bodinya yang aduhai ini akan ada warna yang berbeda. Antara hitam dan ungu dan kebiru-biruan. Wih, joss. Setelah jeda satu jam kurang lebih, karena ini musimnya lagi pas panas. Jadi, kita bisa timpa dengan menggunakan gelir. Seperti biasa, lakukan penggeliran itu secara tipis-tipis dulu. Kita ratakan. Baru setelah itu kita akan melapisinya untuk yang lapisan-lapisan selanjutnya ya lor ya. Intinya adalah jaga hawa nafsu. Bersabar. Jangan langsung kejar untuk kempling, mengkilat, kinclong. Nanti tidak gelewer alias kucai. Dalam. 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 Setelah jeda selama 15 menit atau setengah jam Kita bisa melapisi untuk lapisan clear yang selanjutnya Ini adalah lapisan clear yang kedua Jadi disini langsung serang merata Biar kelihatan kinyis-kinyisnya itu merata dan hakiki Seperti ini lor Jadi penampakannya akan terlihat basah dan kinyis-kinyis Kinclong Kempling Mengkilat Apa nah ya Kebroh Seperti ini ya lor ya Ini tinggal kita tunggu sampai kering Dan nanti tinggal kita siap untuk merakitnya ya lor ya Wah belipet Jangan lupa Terima kasih Terima kasih Ayo 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 Hai makeup dekatkan dahulu